Ditetapkan sebagai jagar alam pada tahun 1920, membuat pulau ini dipenuhi oleh beragam flora dan fauna. Dan jika beruntung, kita bisa bertemu dengan penyu hijau dan penyu sisik yang bertelur di pulau Nusa Barong ini. Lautnya juga banyak menyimpan terumbu karang dan berbagai macam ikan yang berlindung dan berenang di dalamnya. Karena tak berpenghuni, pulau berukuran 6.100 hektare ini jarang terjamah oleh manusia, membuat pemandangan di pulau ini masih sangat asri dan memanjakan mata dengan pasir pantainya yang begitu bersih. Namun sulitnya akses menjadikan pulau Nusa Barong seolah terisolasi dari keramaian pulau Jawa. Tapi siapa sangka, berdasarkan catatan sejarah di masa silam, pulau Nusa Barong diwarnai oleh hiruk-pikuk perdagangan sarang burung walet dari berbagai negara. Armada kapal-kapal besar hilir mudik melintasi kawasan pesisir selatan Jawa, tak terkecuali pulau Nusa Barong. Armada-armada niaga itu berasal dari Eropa serta Asia Timur seperti Vietnam dan Tiongkok. Pada zaman dahulu, Nusa Barong merupakan pulau berpenghuni sebelum akhirnya Belanda menyerang. Pulau Nusa Barong dulu dikenal sebagai penghasil terbesar sarang burung walet yang diperebutkan oleh banyak negara. Nusa Barong merupakan penyokong perekonomian kerajaan Belambangan. Terkenal sebagai penghasil sarang burung walet membuat perekonomian kerajaan semakin berkembang. Seiring dengan perkembangan perekonomian, perkembangan politik di pulau ini juga semakin meningkat. Dan secara geologis, pesisir selatan Jawa merupakan kawasan batuan kapur yang memang memiliki ribuan gua. Sebagian besar dari gua-gua ini menjadi tempat ideal bagi sekumpulan burung walet untuk bersarang. Banyak yang percaya kalau sarang walet sangat manjur dalam dunia medis. Mereka percaya sarang burung walet mampu mengobati penyakit asma secara manjur. Dan hal itu membuat Belanda merasa terancam hingga akhirnya memutuskan untuk mengawasi pulau ini. Sejak intervensi Belanda ke Nusa Barong, produktivitas sarang walet terus melorot tajam. Hal itu dikarenakan pengambilan sarang secara berlebihan, Nusa Barong pun menjadi titik pertarungan dan penguasaan bagi para bajak laut, pedagang Nusa Lantara, dan Belanda. Mereka saling memperebutkan sarang walet. Hingga pada tahun 1777, pecahlah perang di Pulau Cantik ini yang menewaskan sebanyak 27 orang. Dan pada tahun 1779, Belanda segera mengosongkan Nusa Barong untuk mencegah agar para bajak laut dan pedagang Nusantara tak datang lagi. Dengan strategi tersebut, mereka berharap sistem perdagangan Belanda tak terganggu. Aneka cara dipakai untuk mengosongkan pulau tersebut. Kolonial itu membakar gua-gua yang dihuni burung-burung walet. Tak hanya itu, Belanda juga memasukkan belerang ke dalam gua untuk menghalau burung walet agar tak lagi bersarang di sana. Dan langkah tersebut memang terbukti berhasil. Sejak saat itulah, tak ada lagi sekawanan burung walet yang bersarang di gua-gua Nusa Barong. Setelah beberapa tahun berlalu, Belanda ingin mengembalikan kejayaan Nusa Barong sebagai penghasil sarang walet. Beberapa armada laut yang dikirimkan dengan membawa para ahli nyatanya tak mampu mengembalikan ke kondisi seperti semula. Usaha itu sia-sia belaka. Nusa Barong telah memberi pengalaman berharga bagi kita semua. Ketika ekosistemnya dirusak, maka alam pun akan bereaksi untuk membalasnya. Dan akhirnya, pemerintah Hindia Belanda melarang orang untuk berkunjung ke tempat ini dan merubahnya menjadi cagar alam. Itulah awal mula pulau ini tak berpenghuni. Setelah menjadi cagar alam pun, tidak semua orang pernah menyusuri luasnya pulau ini. Apalagi mengetahuinya secara detail penghuni pulau ini. Dan seiring berjalannya waktu, cerita pun semakin berkembang dan menurut cerita, pulau ini cukup menyeramkan. Sehingga pulau ini belum banyak dikunjungi oleh turis, baik lokal hingga turis mencanegara. Sesuai dengan namanya, Nusa yang artinya pulau dan Barong yang artinya ular. Warga sekitar mengatakan bahwa pulau ini dihuni oleh seekor ular besar dan makhluk tak kasat mata lainnya. Konon, pulau ini pernah jadi tempat tinggal penduduk dan menurut warga, ada seekor ular besar yang sangat panjang. Ada juga seekor harimau putih sebesar kerbau dewasa yang biasa mengitari hutan di pulau Nusa Barong tersebut. Bahkan beredar kabar bahwa pulau Nusa Barong menjadi tempat bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu gaib. Ditambah lagi, lokasinya yang berada di pantai selatan Jember membuat aura mistis sangat kuat terasa. Terutama di saat tradisi larung sesaji yang diadakan setiap tahun di tiap bulan suruh. Hal itu dilakukan lantaran masyarakat setempat percaya dengan menggelar petik laut dengan melakukan larung sesaji dapat diberi keberkahan dan keselamatan dan tangkapan ikan yang melimpah setiap bulan suruh. Walaupun memiliki cerita mistis, tidak sedikit orang yang ingin mengeksplorasi lebih dalam lagi pulau ini dan setiap hari libur. Beberapa orang mendatangi pulau ini di samping untuk menikmati keindahan alamnya berupa pantai atau sekedar menyalurkan hobi memancing. Terima kasih telah menonton!